selamat menikmati ataupun geng-geng di dalam parti-parti tertentu lain pula kalau Anwar Ibrahim lakukan apa yang beliau lakukan ialah beliau tidak takut sama sekali untuk berlaku pertandingan demokrasi dalam parti PKR terkini yang mengejutkan ramai orang ialah tindakan Datu Sri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa beliau mahu supaya pertandingan pemilihan PKR dapat diadakan dengan segera pemilihan parti politik untuk PKR dapat diadakan dengan segera bukankah ini satu perkara yang luar biasa dalam parti bersatu dalam parti-parti yang lain pemilihan paling ditakuti tapi Anwar Ibrahim lain pula jadinya Anwar mahu pemilihan PKR disegerakan nah bayangkan itu nasihat Anwar Ibrahim Presiden PKR Datu Sri Anwar Ibrahim mahukan supaya pemilihan parti keadilan rakyat PKR disegerakan beliau yang juga Perdana Menteri berkata pemilihan yang dipercepatkan akan membuka ruang kerjasama antara tenaga muda dan pemimpin lama untuk berganding bahu menguruskan parti dengan lebih efektif Anwar berkata keputusan untuk tidak menangguhkan pemilihan diputuskan dalam mesyarat biropolitik parti semalam memandangkan penangguhan tidak diperlukan kerana tarik jangkaan untuk pilihan raya umum ke-16 masih hijau ada keperluan membina generasi dalam kalangan angkatan muda wanita mereka mesti diberi lebih ruang cabang-cabang juga begitu jadi kita harus melihat kemungkinan menyegerakan pemilihan parti kata Anwar Ibrahim tetapi tidak dengan cara dahulu hiru, pikuk, dan kacau, bilau kena ikut peraturan jadi kita sedang kaji mekanisme pemilihan katanya ketika menyampaikan amanat pada majlis perasmian konvensyen keadilan perak di Ipoh hari ini saudara-saudara sekalian apa komen anda untuk isu kali ini permintaan Anwar Ibrahim supaya pemilihan PKR disegerahkan hmm, lain daripada yang lain inilah kepimpinan yang sepatutnya dimiliki dan dicontohi diteladani oleh orang ramai khususnya pemimpin yang lain jumpa lagi salam jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel begini keadaan Tun Mahadir yang terkini mengejutkan kita kerana di saat usia 99 tahun Tun Mahadir masih aktif di dalam kerja-kerja politik kerja-kerja mengkritik dan kerja-kerja kemesarakatan Ramai Datiksen Ramai Rakyat Malaysia yang sudah menitipkan nasihat kepada Tun Mahadir supaya cepat-cepatlah berhat cepat-cepatlah mengundurkan diri daripada dunia politik dunia kemanusiaan ini kata mereka lebih baiklah Tun Mahadir sekarang mulalah menyimpan amal ibadat kata mereka ini apabila rentetan baru-baru ini Tun Mahadir dimasukkan ke IJN dan telahpun menerima rawatan yang sangat baik namun ini keputusan atau ini keadaan terkini Tun Mahadir Tun Mahadir akhirnya bersuara berkait dengan keadaan kesehatan sebenar beliau kata Tun Mahadir doktor sebenarnya menasihatkan beliau jangan terlalu banyak bergerak saudara di usia 99 tahun terlalu sedikit atau sangat sedikit manusia yang masih mampu bergerak ke hulu kehilir apalagi untuk melakukan aktiviti seperti berpolitik menyampaikan ucapan ataupun memikirkan tentang dunia tapi Mahadir mungkin one in a million satu dalam sejuta ahli pemimpin politik yang masih hidup masih cergas dan masih mampu meneruskan perkara-perkara berkaitan dengan politik kerjaya politik beliau namun demikian Mahadir mengakui dokter telah memberikan nasihat kepada beliau supaya tidak terlalu bergerak bukan dokter saja sebenarnya kita semua rakyat Malaysia menghendaki supaya tun Mahadir segeralah bersara daripada politik jangan lagi terlibat dengan apa-apa politik cepatlah bersara dan berihatlah daripada dunia yang fana ini tun Dr. Mahadir Muhammad yang menerima rawatan di Institut Jantung Negara IGN minggu lepas ekoran masalah kesihatannya tampil secara maya memberi ucap tama pada majlis pelancaran The Greater Kedah di Seri Mentalon di sini hari ini Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu kelihatan sedikit lemah namun tetap bersemangat menyampaikan ucapannya yang bertajuk Kedah dalam konteks nasional dan global sempena majlis tersebut Menurut Dr. Mahadir yang dijadwalkan hadir sebagai tetamu khas beliau terpaksa membatalkan kehadirannya atas nasihat Dr. ekoran masalah kesihatannya itu Saya ingin memohon maaf tidak dapat hadir kerana saya agak kurang sihat dan dinasihatkan oleh Dr. untuk tidak terlalu banyak bergerak buat masa ini kata Tun Mahadir Walaupun saya tidak dapat hadir hati saya tetap bersama para hadirin Kedah sudah pasti amat dekat di hati saya tempat jatuh lagi dikenang inikan pula tempat bermain katanya ketika sesi ucap pertama majlis tersebut yang dilancar oleh Menteri Besar Datu Seri Muhammad Sanusimad Nur Dr. Mahadir dimasukkan ke IJN minggu lepas akibat mengalami jangkitan saluran pernafasan setelah mengalami batuk terdahulu Akmar melaporkan kes saman beliau terhadap timbalan Perdana Menteri Datu Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi berhubung kenyataan berbaur fitnah yang sepatutnya bersambung pada 16 Oktober lepas terpaksa ditangguhkan akibat masalah kesihatan pemimpin berusia 99 tahun itu sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda salam cedera terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel akhirnya Anwar bersuara berkait isu pertahan kumpulan T 15 Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan membidas pendirian ahli parlimen yang mempertahankan golongan kaya T15 susulan penyasaran subsidi petrol RON95 yang diperkenalkan dalam belanjawan 2025 yang dibentangkan beliau ini kerana majoriti rakyat 85% tidak akan terkesan daripada penyasaran subsidi malah mempunyai pendapatan rendah dalam perbahasan di parlimen semua nak jadi jago pertahankan T15 ini kalau dia cadangkan kata kena kaji mungkin orang itu tak kaya betul saya boleh terima teguran tapi takkan nak jadi jago ini politik apa inilah negara dimana orang politik riur rendah nak mempertahankan orang kaya T15 orang kampung mereka tanya tak katanya ketika berucap dalam lawatan kerja dan majlis ramah mesra bersama masyarakat padang rengas di perak hari ini jika anda tak faham apa yang Anwar cuba sampaikan ialah Anwar Ibrahim sebenarnya cuba mengatakan bahawa inilah negara yang mana ahli politik pula yang paling sibuk terpaling mempertahankan orang kaya T15 orang kampung pula orang kebanyakan pula 85% atau boleh kata 90% penduduk Malaysia tak riurendah pun pasal nak mempertahankan orang kaya ini hanya ahli politik yang riurendah mempertahankan T15 orang kaya ini kenapa ya persoalan itu mulai timbul agak-agak kenapa pula ahli politik yang menjadi riurendah seakan-akan mereka pula jurucakap orang-orang kaya maha kaya ini orang maha kaya pun diam aja tapi orang politik pula yang riurendah nak mempertahankan orang kaya T15 ini yang hebatnya orang kampung mereka tak tanya pun mereka tak beriuh pun bahkan mereka oke je 90% rakyat Malaysia tak pun mempertahankan apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim itu katanya ketika berucap dalam majlis lawatan majlis Rama Mesra kategori isi rumah T15 merujuk kepada istilah yang digunakan untuk menggambarkan 15% isi rumah teratas dari segi pendapatan dalam masyarakat maknanya 15% penduduk terkaya di Malaysia kenapa pula nak dipertahankan sangat oleh ahli-ahli politik mengulas lanjut Anwar meminta orang ramai supaya memahami mengenai penyasaran subsidi RON95 dengan mendengar dan menilai sendiri apa yang diperkatakan oleh ahli politik terbabit orang tu mungkin ada janggut pakai kopia atau pakai kot semua nilai yang betul nilai dan bincang sama ada dia faham ke ekonomi sama ada niat ikhlas untuk bangunkan negara atau kerana dengki katanya beliau turut menangkis serangan timbalan presiden pas datu Tuan Ibrahim Tuan Man yang mempersoal pendapatan Anwar ekoran keputusan Anwar yang tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri jadi Perdana Menteri tak ambil gaji marah dengkike apa masalah dia kata Anwar Ibrahim menjawab kepada Tuan Ibrahim Tuan Man kalau ambil gaji setahun berapa ratus ribu dapat dah dua tahun sejuta tak apa saya tak miskin saya ada elauun sebagai ahli parlimen dapat kereta kerajaan kata Anwar lagi nah kan kita sudah cakap sebelum ini Anwar Ibrahim tak ambil gaji tapi dia masih cukup dengan elauun beliau sebagai Perdana Menteri dan juga telah diberikan kereta kerajaan jadi nak apa lagi sepatutnya Tuan Ibrahim Tuan Man bukanlah mempersoal pendapatan Anwar tetapi beliau patut mencontohi Anwar Ibrahim sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda salam jetra terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel saudara-saudara sekalian isu tentang permohonan maaf Najib kini semakin menjadi hangat persoalan yang pertama pastinya menarik ulasan kali ini beginilah jika anda Perdana Menteri dan anda ditanya reaksi terhadap permohonan maaf Najib apa yang anda mungkin akan jawab tolong tinggalkan dalam ruangan komen ini jika anda adalah Perdana Menteri dan ditanya reaksi terhadap permohonan maaf Najib apa agak-agaknya jawapan anda terhadap persoalan itu dan jika Muhyiddin adalah Perdana Menteri pada waktu ini agak-agaknya apa jawapan Muhyiddin terhadap persoalan itu atau jika Hadi ialah Perdana Menteri apa jawapan Hadi terhadap persoalan ini itu semua akan timbul kalau benar mereka akan berada dalam posisi Anwar Ibrahim saudara saudara-saudara sekalian apa yang menariknya ialah ini ulasan tentang Anwar dan permohonan maaf Najib saya harap anda dengar sampai habis share video ini supaya anda memahami apa situasi sebenar-benarnya tentang Anwar dan permohonan maaf Najib itu apakah yang dimaksudkan Anwar dengan berkata demikian dan mengapa berkata demikian dengan cara demikian macam inilah senang cerita ramai orang yang mengesaki bahawa RUU yang bakal dibentangkan di parlimen tahun depan ialah bagi meringankan lagi hukuman Najib Razak meskipun kerajaan menafikannya meskipun telah dimenafikan apabila Najib pula membuat permohonan maaf secara terbuka 24 Oktober lalu berhubung kejadian salah laku dalam 1MDW ramai bertambah yakin ini langkah ke arah penahanan rumah dengarkan ulasan ini karena anda akan akhirnya faham bahawa semuanya itu hanya permainan politik wartawan veteran Nades Suaran dalam kelumnya di Malaysia kini yang punch many loopholes in Najib pula turut bertanya sama ada permohonan maaf itu satu pendahulu kearah mencerahkan keadaan untuk bekas Perdana Menteri itu tanya beliau lagi adakah minta maaf satu prasyarat untuk tahanan rumah yang banyak diperkatakan dewasa ini seperti dikatakan tadi ramai percaya percaya begitulah keadaannya mereka bimbang dan marah dalam lain perkataan mereka mahu Najib kekal di penjara Perdana Menteri dihujani kritikan sekadar mengguna istilah lebut apabila menerima baik permohonan maaf itu lihat sahaja komen di pelbagai platform media sosial Peguam Latifah Koya berkata bukan urusan kuasa Perdana Menteri untuk menerima permohonan maaf Najib oleh kerana Najib masih menegaskan dia tidak bersalah penerimaan Anwar itu seperti membenarkan jenayah kata Peguam Latifah Koya benarkah andayan Latifah Koya ini selain itu Latifah Koya juga mengatakan ia memberanikan golongan korup memperlekehkan mahkamah dan merendahkan SPRM itu kata Latifah Koya di laman X yang kita tahu ialah bekas peseru Jaya SPRM benarkah dakwaan Latifah Koya ini jawabannya di akhir daripada ulasan ini bekas timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri daripada amanah juga yaitu Hani Pemaidin membuat membuat catatan di Facebook untuk memberitahu Anwar dengan hormatnya saya tidak pikir anda mewakili kami semua jelas kami semua merujuk rakyat yang tidak setuju dengan reaksi Perdana Menteri terhadap permohonan bekas Perdana Menteri itu RSN Raya ahli Parlimen DAP turut menulis di Facebook bermula dengan memuji Perdana Menteri atas sifat rendah hati dan belas isan dalam menerima permohonan maaf Najib tetapi meneruskan catatan dengan berkata saya cuma bimbang jika kita menerima permohonan maaf Najib rakyat tidak akan memaafkan kita tampil juga akhirnya setiausaha politik Menteri Kewangan Kamil Munim di laman X kata beliau tidak timbul isu Perdana Menteri ke-10 terima maaf atau tidak apa yang disebut Perdana Menteri ke-10 ialah beliau terima baik permohonan maaf yang dibuat dan ternyata tidak mengelepikan malah mengubah fakta bahawa negara telah menanggung beban kerosakan yang besar akibat skandal 1MDB di dalam beberapa kumpulan sembang whatsapp yang saya sertai ramai anggota mengikuti perkembangan ini menerusi laporan bahasa inggris istilah yang digunakan termasuklah seperti accept welcome well receive menerujuk kepada reaksi Perdana Menteri ke-10 terbaca juga saya satu hantaran di facebook yang berbunyi diterima baik pengampunan wow ini respons seorang follower apa sebenarnya yang diluahkan oleh Perdana Menteri ke-10 saya tidak berada di lokasi apabila beliau memberikan komen oleh itu saya berpandukan laporan media hampir semua bukan sahaja media tertentu dilaporkan pemberita menemui Perdana Menteri selepas solat jumat 25 Oktober lalu di Putrajaya dan bertanya mengenai permohonan maaf Najib yang dibuat sehari sebelum itu diberitakan Perdana Menteri menjawab dalam bahasa Melayu terima baik terima baik dan terus beredar tanpa berkata apa-apa lagi short and sweet jadi apa yang dimaksudkan Anwar dengan berkata demikian dan mengapa berkata demikian dengan cara demikian bagi saya apabila seseorang pemimpin khususnya orang politik memberi jawapan pendek dan ringkas lalu terus beredar ada beberapa kemungkinan saya rasa begitulah juga keadaan dengan Perdana Menteri ke-10 semasa ditanya pemberita mengenai permohonan maaf Najib beliau boleh memilih untuk tidak menjawab tetapi mungkin pada kiraannya itu akan mengundang pelbagai reaksi dan spekulasi memang susah bro Anwar nak jawab kata Anwar boleh kata Najib boleh kata apa yang dia nak kata kata seorang kawan lama yang juga penyokong tegar Anwar Ibrahim beliau merujuk permohonan maaf itu dibuat 6 hari sebelum mahkamah tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan sama ada Najib perlu membela diri dalam kes rasuah 1MDB yang bermula 5 tahun lalu beginilah bro jika anda Perdana Menteri dan ditanya reaksi terhadap permohonan maaf Najib how would you handle the situation dan apa agak-agaknya jawapan anda dipetik daripada FMT ditulis oleh Mosin Abdullah sekian dulu kali ini kita jumpa lagi terima kasih